Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih semangat? InsyaAllah Sudah serapan atau belum? Sudah Jawab saya tes lagi yang jawab salamnya keras saya doakan rizkinya barakah Amin Cita itu kalau ditanya disuruh milih Antara pilihan A dan pilihan B Pilihan A rizki sedikit tapi berkah Pilihan B banyak tapi tidak berkah Pilih opsi yang A atau yang B A Ada yang pilih C Padahal C itu sedikit dan tidak berkah Pilih D ya D itu banyak sekaligus berkah Amin Bukan apa-apa yang berkes kita ini masih semangat atau sudah mantap antaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Banyak dan berkah InsyaAllah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Seluruhnya Bapak Duta besar Belikis seluruh staff dan local staff yang ada di Di KBRI Singapura Demikian juga kawan-kawan yang sudah saya kenal Ini Mas Didi Kemudian Mas Duta Yang Alhamdulillah tadi malah menjadi tour leader yang baik Dibawa muter-muter keliling Singapura dalam waktu yang singkat tapi sudah meng-cover 80% negara ini Udah Iman Ketua Imas Mas Bundan Mas Pandu Alias Bondan Kalau ada aliasnya itu nama-nama teroris Mas Bondan atau Mas Pandu dan juga kawan-kawan yang lainnya Mas Andika Dan juga semuanya yang mohon maaf tidak bisa menyebut nama Antum satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat Demikian juga seluruhnya Bapak Ibu sekalian Warga dan masyarakat Indonesia di negeri jiran di Singapura ini Yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan Kok yang amin gak banyak Amin Telat Yang semoga kita senantiasa mendapatkan keselamatan, kesehatan lahir batin Kebahagiaan di dunia wal-ahfirah Amin Ya Rabbal Alamin Baik langsung saja kita memasuki tema karena Waktu sangat terbatas Tadi saya dikasih tahu oleh Mas Didi Durasinya sekitar Satu jam setengah Alhamdulillah Jadi berangkat dari malam Dengan jalan perjalanan yang cukup lama Alhamdulillah ngajinya 90 menit Jadi saya ngomong disini dibatasi 90 menit Dan ketahui lah bahwa membatasi orang bicara itu melanggar asasi manusia Semoga menjadi ilmu yang berkah manfaat Amin Baik kita langsung memasuki tema Perbedaan sebagai keniscayaan Bagaimana kita menyikapinya Kita ambil ini dulu sebagai latar belakang Mengapa dikatakan perbedaan sebagai keniscayaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 48 Al-Ma'idah ini kan menjadi trending topic sekarang ya Al-Ma'idah 48 Allah berfirman Walau sya'allahu laja'alakum ummataw wahidah Sekiranya Allah menghendaki Niscaya kamu dijadikannya satu umat saja Kalau kita lihat tafsirnya Tafsir Ibn Kacir mengatakan Ayat ini menyasar seluruh umat Maksudnya Yang dimaksud oleh ayat ini seluruh umat Baik umat Nabi Muhammad maupun umat sebelumnya Dikatakan oleh Allah Sekiranya Allah menghendaki Biscaya kamu dijadikannya satu umat Kita jadi tahulah Alamnya nanti kemudian di akhir ayat Pasti gak mungkin gitu Gak mungkin kita ini sama semuanya Tetapi Allah hendak memuji kamu Terhadap pemberiannya kepadamu Maka berlomba-lombalah Berbuat kebajikan Hanya kepada Allah lah kamu kembali Lalu diberitahukannya kepadamu Apa yang telah kamu perselisihkan Menurut tafsir Al-Qutubi dalam kitab Nama lengkapnya Al-Jami'i Ahqamil Quran Bahwa perbedaan itu Atau perselisian itu pada Hal apa Dikatakan keimanan suatu kaum Dan kekufuran kaum lainnya Ini suatu keniscayaan Lebih jelas lagi Menurut Sultanul Ulama Kizuddin Ibn Abdissalam Sekiranya Allah menghendaki Kalian akan dijadikan Satu keyakinan Atau berada di atas Satu kebenaran Itu semua tidak terjadi Karena perbedaan adalah Keniscayaan bagi hati manusia Untuk maksud-maksud tertentu Slide yang pertama ini Sekali lagi Menjelaskan kepada kita Bahwa berbeda itu Suatu misalnya Saya kira sudah jelas disini Kalau timbal balik Saya tanya gitu Kan bahasa Arabnya Fahim Tum gitu ya Fahim Tum Kamu faham Nanti jawabannya Tum itu diganti Nah kami faham Kita tes ya Tumnya diganti Nah Fahim Tum Fahim Tum Yang diambil nang saja Fahim Tum Lebih keras lagi Fahim Tum Fahim Tum Fahim Tum Fahim Tum Palestum Palestum Kalau Argentum Argentum Kalau Maimun Tum Baik ini ayat yang menjelaskan Dan menjadi langdasan Filosofi apa yang akan kita Jelaskan lebih lanjut Kalau ada salah Ini ada imam kita Beliau Ustadz Ghalif Beliau sudah menjadi Warga negara Singapura Beliau lahir Natuna Dan menjadi salah satu imam Di Masjid Sultan Alhamdulillah Datang Bersama kita Dan sekaligus Beliau bereolika Katanya Dengan kedutaan besar Republik Indonesia Berikutnya Bila kita sudah memahami Bagaimana Perbedaan itu Pasti Namun yang Ternyata Terjadi sekarang Apa Dikatakan disini Salah dalam Menyikapi Perbedaan Ternyata Menyebabkan Ateisme Atau Ilhat Kesimpulan ini Bukan Sembarang Kesimpulan Ini Ada Empat Sebab Ilhat Keempat Empatnya Merupakan Hasil Survei Di berbagai Negara Berpenduduk Muslim Disampai Katulis Sayyid Al-Jufri Dalam Seminar Internasional Yang Diselenggara Katulis Mu'assas Sahto Badi Abu Dhabi Pada Awal Tahun 2016 Dan Beliau Dirilis Di berbagai Media Empat Penyebab Orang Tidak Mau Lagi Beragama Itu Apa Kita Baca Saja Keempat Yang Pertama Orang Tidak Memahami Agama Secara Benar Atau Umiah Dinia Yang Kedua Buruknya Penyampaian Agama Di Berbagai Media Kubuhul Khitab Al-Islami Al-Mu'assir Yang Ketiga Anggapan Bahwa Agama Adalah Penghambat Kemajuan Yang Keempat Adalah Keterbukaan Terhadap Berbagai Budaya Dan Peragapan Tanpa Mampu Memfilter Ini Empat Penyebab Dewasa Ini Orang Tidak Mau Lagi Beragama Yang Disurvey Ini Negara Negara Berpenduduk Muslim Cuma Alhamdulillah Oleh Masa Satobah Ketika Itu Indonesia Belum Masuk Menjadi Objek Survey Paling Mentoknya Itu Di Apa Namanya Di India Kebanyakan Itu Di Negara Negara Arab Yang Menjadi Stressing Penekanan Kajian Kita Yang Kedua Buruk Buruknya Penyampaian Agama Di Berbagai Media Kita Tahu Sekarang Media Itu Ada Media Konvensional Tapi Juga Ada Media Yang Kita Sebut Dengan Medsos Apa Itu Medsos Media Sosial Atau Sosmed Sosial Media Buruknya Orang Dalam Berdialog Mendiskusikan Agama Disitu Ternyata Hasil Survei Membuktikan Justru Orang Makin Enggak Beragama Sudah Ternyata Agama Bikin Ribut Saja Ini Kan Yang Menjadi Perhatian Kita Jangan Sampai Kemudian Kita Menjadi Salah Satu Penyebab Orang Ini Tidak Mau Beragama Lagi Melalui Perdebatan Perdebatan Yang Kita Lakukan Di Sosial Media Dikatakan Disini Ungkapan Dan Kemasan Buruk Di Media Masa Dan Media Sosial Terutama Dalam Menyikapi Perbedaan Pendapat Yang Terjadi Enggan Beragama Kita Ambil Salah Satu Contoh Misalnya Yang Banyak Diperdebatkan Dalam Masalah Amalia Kubudian Ada Satu Kata Kunci Yang Disebut Dengan Bidah Disebut Dengan Apa Bidah Kita Tau Pola Perbedaan Ulama Menyikapi Bidah Sesuatu Yang Belum Pernah Dilakukan Di Zaman Nabi Pada Era Generasi Berikutnya Kok Dilakukan Ini Yang Disebut Dengan Bidah Ternyata Kalau Kita Teliti Perselisiah Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Kitab Kitab Mereka Itu Sudah Mengkristal Konsepnya Di Abad Ketujuh Dan Delapan Hijriah Di Abad Ketujuh Dan Delapan Hijriah Konsep Tentang Bidah Itu Sudah Selesai Sebenarnya Dan Sekarang Kita Tahu Kita Hidup Di Abad Di Tahun 1437 Berarti Kita Sekarang Hidup Di Abad Berapa Hijriah Berarti Hidup Di Abad 15 Kita Katakan Tidak Ada Yang Baru Dalam Konsep Bidah Bidah Itu Perdebatannya Sudah Selesai Secara Konsep Sudah Selesai Di Abad Paling Tidak Di Abad Ke Delapan Berarti Abad Delapan Sampai Sekarang Ini Sudah Berapa Abad Sekarang Abad 15 Dari 8 Ke 15 Berapa 7 Berarti Sudah 7 Abad 700 Tahun Umat Islam Itu Berdebat Tentang Bidah Padahal Sekali lagi Secara konsep Sudah selesai Apa belum selesai Secara konsep Sudah selesai Yang belum Yang rame Sampai sekarang Itu kan Turunannya Turunan Turunan Dari konsep Ini Kalau di Breakdown Misalnya Islam menyebar Di Jawa Islam menyebar Di Indonesia Nanti ada Tradisi Yang diakomodasi Ulil Mat Islam Misalnya Ada Peringatan Maulid Nabi Ada Peringatan Pembacaan Tahlil Misalnya Di negara Kita Ini Contoh Contoh Parsial Dari Apa yang Kita Sebut Dengan Bidah Padahal Secara Konsep Sebagian Ulama Mengakui Adanya Bidah Hasanah Bidah Yang Baik Sebagian Tidak Mengakui Ini Sudah Selesai Di abad Ke Paling Tidak Di abad Ke Delapan Izuddin Ibni Abdussalam Al-Qurtubi Yang Mengakui Bidah Hasanah Al-Imam Asyatibi Asyaf Ibnu Taymiah Yang Tidak Mengakui Bidah Hasanah Itu Rata-rata Hidup Di abad Ke Tujuh Dan Delapan Sekarang Delapan Ratus Atau Paling Tidak Tujuh Ratus Tahun Sudah Berjalan Sayangnya Umat Islam Masih Saja Suga Memperdebatkan Sukarami Berarti Umat Sukarami Tujuh ratus Tahun Kalau Katakan Abad Lima Belas Enam Abad Yang Lalu Di Indonesia Kerajaan Demah Kerajaan Demah Secara Konsep Tentang Bidah Sudah Selesai Satu Abad Sebelum Kerajaan Demah Nah Sekarang Raminya Sampai Zaman Pak Jopo Gak Selesai Selesai Ini Yang Menjadi Pertanyaan Kita Apakah Umat Islam Ini Memang Senang Senang Rame Senang Rame Kalau Bahasa Inggrisnya Itu Griduh Ada Ramadura Ada Ramadura Gak Ngaku Gak Ngaku Griduh Tak Remare Rame 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 Itu Gak Selesai Selesai Inilah Yang Kemudian Makin Meningkat Makin Mekristal Makin Rame Sekarang Di Era Media Sosial Kalau Jurnalis Profesional Itu Punya Kode Etik Tapi Kalau Jurnalis Warga Citizen Journalism Yang Makin Makin Bikin Rame Jangan Sampai Kemudian Keramean Kita Kegaduan Kita Di Medsos Dibaca Oleh Sebagian Orang Itu Makin Justru Kita Katakan Disini Menjadi Penyebab Kedua Ilhat Atau Ateisme Orang Makin Enggak Beragama Halo Masih Konsentrasi Tadi Masih Latar Belakang Masih Pembukaan Ini Poin-poin Kajian Yang Akan Kita Sampaikan Ada Tiga Para Hadir Hadir Sekalian Nanti Kita Akan Membahas Penyebab Munculnya Perbedaan Di Tengah Umat Islam Yang Kedua Kita Akan Membahas Bagaimana Kita Menyikapi Perbedaan Yang Ketiga Kita Akan Membahas Terkait Medsos Tadi Kita Dan Berita Berita Di Sekitar Kita 2008 Kami Menerbitkan Buku Yang Judulnya Fikih Jurnalistik Bagaimana Orang Wartawan Itu Bekerja Sesuai Dengan Kaidah Agama Insyaallah Dalam Waktu Dekat Fikih Jurnalistik Akan Saya Ubah Menjadi Fikih Medsos Sekarang Kantarikannya Itu Bukan Jurnalis Profesional Setiap Orang Bisa Menjadi Jurnalis Dan Pewarta Ini Tiga Yang Akan Kita Bahas Saya Sudah Minta Izin Mas Didik Nanti Polanya Barangkali 10-15 Menit Saya Akan Membahas Poin Yang Pertama Setelah Itu Kita Buka Tanya Jawab Dulu Barangkali Dua Pernanya Kamu Sampaikan Jawabannya Selesai Kita Nanti Masuk Ke Poin Yang Kedua Poin Yang Kedua Selesai Kita Buka Tanya Jawab Paling Tidak Dua Pertanyaan Selesai Tanya Jawab Langsung Nanti Kita Lantikan Ke Poin Yang Ketiga Poin Ketiga Selesai Nanti Kita Buka Sesi Tanya Jawab Jadi Tidak Kemudian Monolog Baru Kemudian Dialog Tidak Biar Tidak Jenuh Kita Seling Selingi Dengan Sesi Tanya Jawab Masih Konsentrasi Semuanya Coba Diikuti Saya Tunjukkan Tiga Jari Di Atas Semuanya Tangannya Yang Jempol Dan Terunjuk Dibikin Pola Mudah Seperti Ini Semuanya Dijirikan Tangannya Silahkan Ditaruh Di Dagu 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 Terima Kasih Saya Tanya Belum Matuk Belum Disuruh Taruh Dagu 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 Yang Salah Yang Meletakkan Dagu 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 Atau Yang Memberikan Perintah Berarti Pelajarannya Ada Dua Yang Pertama Pentingnya Leadership Perintah Kita Penting Memberikan Perintah Yang Benar Tapi Pelajaran Yang Maling Tinggi Adalah Ternyata Kebanyakan Kaujian Sudah Tancur Jadi Saya Ngomong Mulai Awal Sampai Akhir Tadi Sudah Masuk 20% Lumayan Ya Sebenarnya Pakai Tepuk tangan Juga Di Masjid Tepuk tangan Tepuk tangan Itu Ibarat Nelan Kita Kasih Materi Kita Punya Tepuk tangan Nelannya Tapi Tidak Ada Tepuk tangan Disini Baik Tiga Ini Yang Kita Bahas Pelan Pelan Mohon Maaf Materi Tidak Seperti Dua Tahun Yang Lalu Dua Tahun Yang Lalu Agak Ringat Sekarang Agak Berat Dikit Karena Tantangan Makin Besar Semoga Konsentrasi Masih 100% Kita Bahas Poin yang Pertama Penyebab Munculnya Perbedaan Di Tengah Umat Islam Biar Kita Tahu Sekaligus Memetakan Jenis-jenis Perbedaan Yang Ada Di Tengah Umat Kita Penyebab Munculnya Perbedaan Di Tengah Umat Islam Kita Pakai Teori Al-Imam Muhammad Abu Zahra Dalam Kitab Tarih Al-Mada Islam Beliau Memberikan Sekitar Tujuh Perbedaan Kita Baca Kemudian Kita Kasih Contoh Di Zaman Dulu Kemudian Kita Kontekstualisasikan Ke Zaman Sekarang Karena Ternyata Perbedaan Ini Polanya Terjadi Sampai Era Keminian Penyebab Yang Pertama Adalah Al-Asabiyah Al-Arabiyah Primordialisme Kesukuan Yang Merupakan Warisan Jahiliah Terlalu Fanatik Terhadap Subuhnya Sendiri Kalau Diambil Contoh Masa Lalu Ada Satu Kelompok Yang Namanya Kelompok Hawarij Kelompok Hawarij Ini Kelompok Yang Keluar Dari Kepatuhan Terhadap Amir Al-Muqminin Yang Keempat Amir Al-Muqminin Yang Keempat Siapa Khalifah Ali Ada Abu Bakar Ada Umar Ada Uthman Ada Ali Di Zaman Khilafah Ali Ada Sekelompok Umat Islam Yang Menyebar Keluar Dari Kepemimpinan Beliau Karena Mereka Keluar Dipanggillah Dengan Julukan Hawarij Juga Disebut Dengan Kaum Haruriun Karena Mereka Tinggal Di Suatu Desa Di Selatan Irak Yang Bernama Haruro Karena Mereka Berbasis Di Haruro Mereka Dikenal Dengan Kaum Haruriun Ternyata Sejarah Membuktikan Rata-rata Orang Khawar Yang Berbasis Di Desa Yang Bernama Haruro Itu Berasal Dari Satu Suku Saja Yaitu Suku Mudor Ketika Itu Suku Besar Ada Dua Ada Bani Rabi Ada Bani Mudor Ternyata Kebanyakan Suku Khawar Berasal Dari Bani Rabi Bukan Dari Bani Mudor Seakan-akan Ada Kesepakatan Tidak Tertulis Kalau Kamu Bani Rabi Ayo Kita Kesini Kumpul Bersama Kelompok Kita Yang Bernama Khawar Tapi Kalau Kamu Berafiliasi Kepada Suku Mudor Tidak Ada Satupun Suku Mudor Yang Berafiliasi Dengan Kelompok Khawar Oleh Al-Imam Muhammad Abu Zahrah Penyebab Ini Disebutkan Pada Urutan Yang Pertama Terlalu Fanatik Terhadap Subuhnya Ini Menyebabkan Umat Islam Terpecah Menjadi Sekian Dolomah Kita Ambil Contoh Kelompok Khawar Saja Dalam Rentang Perjalanan Sejarah Umat Kita Kalau Sekarang Ini pun Masih Kita Rasakan Ini Masih Kita Rasakan Bagaimana Orang Terlalu Fanatik Terhadap Subuhnya Fanatik Kedalam Gak Gak Apa Tapi Kalau Kemudian Sudah Menjelekan Yang Lain Ini Yang Kemudian Bermas Alah Gak Apa Kita Punya Komunitas Apapun Tapi Kemudian Tidak Boleh Kemudian Primordial Sampai Kemudian Menyalahkan Dan Menjelekan Yang Lain Hati Hati Sejarah Mengatakan Ini Penyebab Pertama Dan Utama Penyebab Pertama Dan Utama Yang Kedua Al-Imam Muhammad Abu Zahra Mengatakan At-Tanaz Al-Filafah Perebutan Kepemimpinan Faktor Politik Menempati Urutan Yang Keberapa Halo Urutan Yang Kedua Kalau Kita Belajar Dari Sejarah Misalnya Kelompok Syiah Kelompok Moktazilah Itu Semuanya Rata-rata Mereka Menjadi Sekte Dalam Tubuh Kumat Islam Itu Disebabkan Karena Faktor Politik Orang Syiah Kental Politik Menurut Mereka Pemimpin Sepeninggal Nabi Muhammad Seharusnya Siapa Al Tapi Kemudian Sekarang Fakta Sejarah Mengatakan Masih Ada Pemisah Masih Ada Abu Bakar Umar Uthman Kelompok Syiah Mereka Kemudian Menyalah-nyalahkan Tiga Kolifah Pertama Tingkat Mereka Menyalahkan Itu Macem-macem Ada Yang Hanya Sekedar Menyalahkan Ada Yang Sampai Kemudian Memfasihkan Bahkan Sampai Kemudian Mengkafirkan Abu Bakar Umar Dan Uthman Insyaallah Tidak ada Syiah Disini Tidak ada Ya Tapi Yang Paling Bahaya Juga Sekarang Itu Kata Orang Jawa Virus Yang Namanya Syiah Orang Jawa Pasti Faham Syiah Anak Diperintahkan Jawabannya Apa Syiah Dulu Virus Apa Namanya Syiah Ayo Segera Sholat Jawabannya Syiah Kita Sebagai orang tua Jangan mau kalah Suatu saat Mereka Minta uang Pada kita Minta uangnya Jawaban Kita Semua Jadi Aliran Syiah Syiah Itu Nanti Dulu Perebutan Kepemimpinan Muqtazilah Juga Semacam Khawari Juga Faktor Politik Kalau Kemudian Ditarik Ke masa Sekarang Perpecahan Yang terjadi Di tengah Umat Islam Karena Disebabkan Faktor Yang kedua Ini Masih Terjadi Atau Sudah Tidak Ada Masih Terjadi Faktor Politik Rata-rata Efek Domino Yang ada Di Negara Arab Umat Islam Terpecah Perang Antara ISIS Dengan Gaisis Antara ISIS Dengan Sumuk Misalnya ISIS Itu ISIS Itu semua Faktor Politik Dan Kita Tahu Rata-rata Faktor Politik Menyebabkan Perpecahan Yang Paling Dirugikan Adalah Pendidikan Dan Datwah Islam Coba Coba Dulu Irak Itu Menjadi Pusat Peradaban Dan Keilmuan Islam Sekarang Sudah Hancur Sedemikian Rupa Di Derah Konflik Yang Berkepanjangan Bagaimana Apakah Ada Orang Yang Mau Belajar Ke Irak Sekarang Suriah Dulu Pusat Peradaban Dan Keilmuan Islam Sekarang Siapa Mau Belajar Ke Irak Belajar Ke Syah Belajar Ke Suriah Rata-rata Negara Islam Sudah Konflik Sekali Lagi Dari Adanya Konflik Yang Disebabkan Tanah Perebutan Kepemimpinan At-Tanaz Al-Hilafah Yang Paling Dirudikan Adalah Pendidikan Dan Da'wah Islam Belum Lagi Degradasi Kepercayaan Umat Terhadap Ulama Ini Yang Yang Dulu Namanya Syekh Murti Di Yaman Beliau Ini Menjadi Penasihat Presiden Beliau Menjadi Penasihat Presiden Di Yaman Karena Kemudian Beliau Menjadi Penasihat Presiden Padahal Ahlusunah Wanjamaah Meyakini Hubungan Ulama Dengan Pemerintah Itu Loyal Opposition Kita Harus Loyal Kepada Pemerintah Tapi Sekala Waktu Harus Opposition Opposition Dalam Arti Amar Ma'ruf Bukan Sebagai Partai Oposan Berpolitik Praktis Tidak Loyal Opposition Dan Itu Yang Di Kemudian Ketika Ada Efek Domino Bagaimana Pusim Semih Di Arab Pemimpin Dan Presiden Banyak Yang Digulingkan Syek Yurdi Seorang Ulama Harus Atuk Diaman Ketika Ada Demonstrasi Di Berbagai Kota Dan Wilayah Diaman Anak Anak Muda Yang Gak Tau Apa Apa Yang Kerjaannya ABCDE ABCDE Kata Orang Jawa Awan Bungi Cangkro JN Bom Kerjaannya ABCDE Kemudian Nol Pro Gak Ada Kerjaan Anak Anak Muda Gak Tau Apa Ketika Ada Demo Karena Meyakini Syek Bungi Bagian Dari Rezim Penguasa Fotonya Syek Dikinjak Dijalak Yang Meninjak Itu Anak Anak Muda Jadi Dengan Adanya Kepentingan Politik Yang Paling Dirugikan Pendidikan Dan Umat Islam Sudah Tidak Percaya Lagi Kepada Ulama Ini Kalau Kita Terjemahkan Dalam Konteks Sekarang Di Negara Kita Di Indonesia Sudah Mengarah Kesan MPU Kepercayaan 4 Majlis Ulama Indonesia Sudah Dijatuhkan Sekitar Setengah Tahun Yang Lalu Ada Konferensi Di Pekalongan Konferensi Internasional Dihadiri Ulama Ulama Seluruh Dunia Ada Seorang Ulama Namanya Sheikh Adnan Al-Afiyuni Sheikh Adnan Al-Afiyuni Beliau Bukti Madhab Syafi'i Di Surya Ketika Sesi Tanya Jawab Satu Pertanyaan Kepada Beliau Negara Antun Sekarang Hancur Al-Furb Ahliyah Peran Saudara Madana Ta'allam Kasyafi'i Indonesia Bagaimana Kami Bangsa Indonesia Bisa Belajar Dari Negara Anda Supaya Konflik Peran Saudara Tidak Terjadi Di Negara Kami Apa Yang Beliau Katakan Ketahuilah Bahwa Ketahuilah Wahai Bangsa Indonesia Bahwa Konflik Yang Terjadi Di Negara Kami Diawali Dengan Hadumul Merjaiyat Hadumul Merjaiyat Itu Penghancuran Eksistensi Ulama Kepercayaan Kuma terhadap Ulama Dihancurkan Dulu Secara Umum Terpola Di negara Kami Ada Kelompok Ulama Yang Dikatakan Pro Pemerintah Dan Itu Bermasalah Pro Basar Al-Assad Kemudian Satunya Lagi Dikatakan Pro Pemberontah Tapi Sudah Kemudian Kita Tidak Bisa Bertanya Lagi Kita Tanya Pada Ulama Ini Sudah Terpola Ini Ulama Pro Pemerintah Kita Tanya Ini Dikatakan Ini Pro Pemberontah Akhirnya Ketika Terjadi Konflik Umat Umat Ini Akan Bertanya Sudah Tidak Ada Lagi Tempat Konflik Tidak Selesai Akhirnya Beliau Berpesan Jagalah Ulama Sebagai Marja Tempat Kalian Bertanya Tempat Kalian Bertanya Untuk Menyelesaikan Hukum Dan Polonik Tapi Kalau Sudah Dihancurkan Dulu Ini Rupa-rupanya Sudah Mengarah Ke Negara Kita Sudah Kepercayaan Terhadap Ulama Ini Makin Dikikis Anak-anak Sudah Ya Begitulah Nanti Kalau Sudah Benar-benar Terjadi Dengan Adanya Konflik Yang Disebabkan Konflik Politik Ini Kita Katakan Tadi Yang Paling Dirugikan Adalah Pendirikan Dan Dakwah Islam 20 Tahun Lagi Kita Lihat Nasib Orang Belajar Islam Sudah Enggak Ke Negara Muslim Sudah Belajar Ketempat Lagi Atau Sudah Enggak Beragama Lagi Ini Tentu Sesuatu Yang Masih Perlu Kita Perhatikan Ini Yang Kedua Yang Ketiga Secara Singkat Persidungan Dengan Pengikut Agama Lagi Muja Waratul Muslimi Likati Dibin Ahmadiyya Dibin Fatimah Waduh Dibin Islam Ada Terpengaruh Kalau Kita Belajar Syiah Misalnya Ada Sebagian Syekte Tapi Ini Punah Yang Ada Sekarang Syiah Zaidiyah Syiah Imamiyah Syiah Museliyah Yang Ada Di Syah Di Suriyah Ada Syekte Yang Punah Sekarang Namanya Syekte Syiah Sabah Iyah Dengan Tokoh Abdullah Bin Sabah Itu Punya Keyakinan Orang Sabah Iyah Itu Karena Terlalu Mengkultuskan Imam Ali Sampai Mengatakan Imam Ali Itu Sebagai Tuhan Sampai Menuhankan Allah Kita Tahu Ada Pengkultusan Sekelompok Penganut Agama Tertentu Yang Kemudian Mengkultuskan Orang Sampai Menuhankan Orang Itu Kan Ada 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 Juga Pengaruh Keagama Syiah Kekyakinan Syiah Syekte Syiah Sabah Iyah Ini Termasuk Hulatu Syiah Syiah Yang Ekstrim Tapi Kemudian Ada Yang Moderat Meskipun Seperti Syiah Zaidiyah Yang Ekstrim Itu Ada Syiah Sabah Iyah Padahal Syiah Yang Lain Yang Sampai Tidak Se-Ekstrim Orang Sabah Iyah Tidak Sampai Menuhankan Ali Tapi Menganggap Seharusnya Yang Menjadi Putusan Allah Yang Menjadi Nabi Seharusnya Bukan Muhammad Tapi Ali Jadi Dikatakan Pertama Kali Malaika Jibril Menyampaikan Wahyu Itu Salah Jadi Mungkin Bawa Alamat Palsu Datang Ya Ayuhal Muzamnil Wahyu Orang Yang Berselimut Dibuka Selimutnya Dikira Ali Ternyata Muhammad Wahyu Pertama Sudah Salah Sudah Itu siah Yang ekstrim Yang ada sekarang Imamiyah Zaidiyah Nusaidiyah Sebagian Di Apa namanya Di Suriyah Jadi Persinggungan Dengan Pengikut Agama Lain Sedikit Banyak Mempengaruhi Dan Menyebabkan Perbedaan Di Tengah Matis Yang Keempat Penerjemahan Materi-materi Filsafat Yang Kelima Mengkaji Permasalahan-permasalahan Yang sulit Dipahami Oleh Akal Misalnya Contoh Secara Singkat Ada Dat Allah Ada Sifat Allah Diperdebatkan Oleh Para Umat Isra Sifat Allah Ini Menyatu Dengan Dat Allah Atau Berdiri Sendiri Allah Punya Sifat Kalam Punya Sifat Berfirman Nah Kalamullah Firman Allah Ini Menyatu Dengan Dat Allah Atau Beda Bagi Yang Mengatakan Menyatu Berarti Firman Allah Itu Sudah Terdahul Bagi Yang Mengatakan Terpisah Dikatakan Firman Allah Itu Baru Dan Kalau Kita Belajar Sejarah Islam Ada Yang Kemudian Mengyakini Perdebatan Ini Pernah Meruncing Sampai Al-Imam Ahmad Bin Habbal Di Penjara Dan Seterusnya Fitnah Apakah Quran Ini Baru Atau Tidak Tapi Kemudian Jalan Jalan Tengah Firman Allah Yang Khotib Itu Memang Khotib Tapi Quran Yang Memang Baru Tapi Firman Allah Sebagai Sifat Kalah Itu Khotib Ini Juga Dibahas Dan Sulit Itu Karena Sulit Tetap Dibahas Menjadi Penyebab Kelima Penyebab Munculnya Perbedaan Yang Keenam Metode Pemahaman Terhadap Ayat-ayat Murtasyagiran Ini Penjelasannya Panjang Kita Lewati Langsung Yang Terakhir Istimbatul Ahkam Apa Yang Dikamsud Apa Yang Dimaksud Dengan Istimbatul Ahkam Istimbatul Ahkam Itu Metode Mengeluarkan Hukum Dari Galil Bagaimana Galil Dipahami Oleh Para Ulama Kustahid Sampai Kemudian Mengeluarkan Produk Hukum Tentang Wudhu Tentang Sholat Tentang Haji Dan Seterusnya Itu Namanya Istimbatul Ahkam Boleh Ditirukan Istimbatul Ahkam Sekali Lagi Sekali Lagi Istimbatul Ahkam Metode Mengeluarkan Hukum Dari Dalek Nanti 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 Akan Kita Jelaskan Kita Petakan Dulu Dari Satu Sampai Tujuh Ternyata Satu Sampai Enam Disebut Dengan Ikhtilaf Magmur Boleh Ditirukan Ikhtilaf Magmur Ikhtilaf Magmur Yang Kedua Ikhtilaf Mahmud Ikhtilaf Mahmud Apa maksudnya Ikhtilaf Mahmud Ini Perbedaan Yang Tercelah Perbedaan Yang Tidak Baik Sedangkan Ikhtilaf Mahmud Ini Adalah Perbedaan Yang Baik Perbedaan Yang Baik Satu Sampai Enam Menyebabkan Ikhtilaf Mahmud Hanya Satu Saja Yaitu Nomor Tujuh Yang Menyebabkan Ikhtilaf Mahmud Perbedaan Yang Baik Mengapa Terpola Semacam Ini Karena Satu Sampai Enam Ini Rata Rata Menyebabkan Perbedaan Dalam Wilayah Prinsip Dalam Wilayah Akhidah Tapi Hanya Satu Saja Yang Menyebabkan Perbedaan Yang Baik Karena Perbedaannya Dalam Wilayah Furu Ia Dalam Wilayah Wilayah Fikir Bagaimana Tata Cara Kita Beribadah Keseharian Tapi Tidak Sampai Meninggalkan Kewajiban Ibadah Ini Perbedaan Yang Disebabkan Oleh Yang Nomor Tujuh Pecahnya Umat Islam Menjadi Tujuh Tiga Golongan Itu Disebabkan Satu Sampai Enam Yang Merupakan Ibtilaf Madmuh Suatu Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Di malam hari Beliau Terbangun Beliau Bangun Mu'marran Wajuhu Dalam Keadaan Wajah Beliau Memirah Menahan Amarah Kalau Kalau Beliau Menahan Amarah Konotasinya Positif Apa Negatif Konotasinya Baik Apa Tidak Baik Tidak Baik Kemudian Beliau Mengatakan Wailun Lil Arab Celaka Bangsa Arab Maksudnya Celaka Umatku Karena Umat Islam Ketika itu Hanya Di wilayah Arab Celaka Umatku Kalau Beliau Mengatakan Dengan Diawali Dengan Kata Celaka Positif Apa Negatif Baik Apa Tidak Baik Tidak Baik Dan Konotasi Yang ketiga Beliau Mengatakan Dari Keburukan Yang Tidak Lama Lagi Bakal Menimpa Mereka Disini Ada Diksi Pilihan Kata Buruk Berarti Baik Apa Tidak Baik Tidak Baik Setelah Beliau Melakukan Tiga Hal Yang Semuanya Tidak Baik Tadi Itu Beliau Kemudian Baru Menjelaskan Hadith Iftirah Umah Hadith Tentang Perpecahan Umat Islam Bahwa Orang Yahudi Akan Terpecah Menjadi 70 Satu Orang Nasrani Akan Terpecah Menjadi 70 Dua Dan Umat Islam Akan Terpecah Menjadi 70 Tiga Beliau Menjelaskan Perpecahan Itu Dengan Diawali Dengan Tiga Konotasi Yang Positif Apa Negatif Ternyata Itu Disebabkan 1 Sampai 6 Berarti Kesimpulan Kita 73 Golongan Itu Adalah Perbedaan Yang Baik Apa Tidak Baik Tidak Baik Hanya Satu Yang Baik Yang Disebabkan Oleh Istimbatul Akhtar Ayatnya Sama Hadis Sama Tapi Metode Pengambilan Hukum Dari Dalil Normatif Itu Yang Menyebabkan Perbedaan Pendapat Di Misalnya Ada Ayat Al-Quran Yang Berbunyi Tentang Rukun Wudhu Awla Mastumun Teh Wamsahu Biru Siku Salah Satu Kewajiban Atau Rukun Wudhu Adalah Wamsahu Biru Siku Usaplah Kepalamu Ini Terjemahan Ayatnya Usaplah Kepalamu Wamsahu Biru Siku Ketika Ulama Melakukan Istimbal Al-Ahqam Yang Dimaksud Dengan Kepala Yang Harus Dipusat Ketika Kita Wudhu Itu Apa Kata Imam Malik Kepala Itu Adalah Leher Keatas Kecuali Tentu Wajah Dan Kedua Telinga Karena Wajah Sudah Tercover Dalam Rukun Membasuh Muka Atau Wajah Kecuali Juga Telinga Karena Telinga Sudah Tercover Dalam Kesunahan Mengusap Kedua Telinga Akhirnya Menurut Madhab Maliki Wamsahu Biru Usiku Usaplah Kepalamu Yang Dimaksud Dengan Kepala Adalah Tempat 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 Tumbuh Rambut Sekaligus Rambut Rambut Makanya Kita Lihat Sebagian Orang Wudu Itu Tangan Dibasai Dudu Jempol Kanan Kiri Ditaruh Pelipis Kanan Kiri Jari Jari Dipertemukan Terus Ditarik Ke Belakang Dari Belakang Ditarik Lagi Ke Depan Jadi Rambut Rambut Panjang Wah Menutupi Wajah Ini Kalau Dianggap Wajib Berarti Memikuti Madhab Apa Tadi Madhab Awan Madhab Maliki Menafsirkan Wamsahu Biru Usikum Kepala Itu Adalah Tempat Yang Ditumbuhi Rambut Sekaligus Rambut Ini Madhab Maliki Kata Imam Syafi Sebagai Pendiri Madhab Syafi Seakan-akan Beliau Mengatakan Kepada Imam Malik Imam Malik Tidak Segitunya Kali Tentang Kepala Kepala Kata Beliau Ayatnya Wamsahu Biru Busiku Usaplah Kepala Miu Usaplah Kepalamu Kata Imam Syafi Kepala Itu Sebagian Saja Dengan Deskripsi Misalnya Ketika Saya Melempar Kerikil Kerikil Saya Lempar Terus Kena Kepala Orang Tis Jatuh Ter Secara Bahasa Boleh Boleh Saya Mengatakan Saya Berhasil Melempar Kepalanya Boleh Padahal Kerikil Tadi Cuma Dis Ter Kan Tidak Sampai Mengelilingi Seluruh Kepala Itu pun Sudah Dikatakan Saya Berhasil Melempar Kepalanya Makanya Kata Madhab Syafiq Mengusap Kepala Tidak Seluruh Kepala Tapi Sebagian Kepala Ayatnya Sama Apa Tidak Dalilnya Sama Apa Tidak Bunyi Wamsahu Biru Usikum Sama Apa Tidak Sama Yang Berbeda Adalah Istimbatul Ahka Ini Perbedaan Dalam Bidang Fikir Ikhtilaf Mahmud Yang Disitu Terkadang Ada Solusi Ada Jalan Keluar Yang Tidak Keluar Jalan Misalnya Kalau Kita Hubungkan Dengan Ayat Lain Ada Ayat Lain Yang Berbicara Tentang Hal Yang Membatalkan Wudhu Ada Sesuatu Yang Membatalkan Wudhu Bunyi Ayatnya Kamu Melames Istrimu Kamu Melames Istrimu Apa Makna Lames Kata Imam Malik Lames Itu Adalah Hubungan Suami Istri Jadi Ada Suami Menghubungi Istrinya Ma Itu Sudah Apa Batal Duduk Aljimat Hubungan Suami Istri Sudah Tahu Semuanya Kata Imam Shafi Tidak Seperti Lames Lames Itu Persentuhan Kulit Jadi Menurut Madhab Maliki Ada Suami Menyentuh Istrinya Batal Tidak Tidak Karena Tidak Sampai Mahal Tidak 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 Itu gak batal Gak batal Karena bukan kulit yang bersentua Pokoknya bisa Ayatnya sama apa tidak? Ini yang kita katakan Ikhtilaf Mahmud Karena ada solusi Ada jalan keluar bagi umat Ada jalan keluar bagi salah satu contohnya Misalnya ketika kita Misalkan memberikan manasik haji dan umrah Kebetulan yang berangkat itu sekalian Suami dan istri Misalnya sebagian kustad Sebagian pembimbing mengatakan Ayo nanti wududnya sementara kita ikut Madhab Maliki Supaya nanti ketika toak bersama Bersama istrinya Pegangan tangan gak masalah Kalau kemudian ikut madhab Shafi Wududnya batal atau tidak? Itu kasian Bingung nanti istrinya Takut kehilangan suaminya Suaminya memang sengaja meninggalkan istrinya Itu kan bingung istrinya mau pegang Pakai pamihan ikhron ini Bingung juga Ini pertahanan terakhir suami saya Kalau saya tarik Brodol itu Terjadi kegembaran di depan bayatullah Akhirnya Sebagian pembimbing Ayolah sementara kita pindah Madhab Maliki Meskipun sebagian tidak Karena nanti persentuan Madhab Maliki pun sebagian Mengatakan persentuan saja Tanpa menghubungi istrinya Terus ada perasaan sahwat Itu sudah batal Makanya solusinya sudah Tadi kencangkan saja Tadi pakaian ikhronnya Biar ditarik pun Aman gitu Aman Ini ada jalan keluar Yang tidak keluar Jalan tadi Ada Ada sisi baik Ikhtilaf mahmud itu Tapi sebelum Kita buka sesi tanya jawab Polanya sekarang Faktor yang ketujuh Ikhtilaf mahmud ini Yang sebenarnya Perbedaan dalam ranah fikir Polanya sekarang Sudah ditarik juga Keperbedaan yang tidak baik Masalah kuno Tidak kuno Diperdubatkan Seakan-akan Ini masalah prinsip Solat tarawih Antara 20 dengan berapa Delapan diperdebatkan Seakan-akan itu Masalah prinsip Sebenarnya yang Delapan itu kan Sama dengan 20 Delapan itu juga Juga 20 Cuma diskon 70% Sekarang polanya itu Umat Islam Karena suka Raminan itu Istimbatul ahkam Yang menyebabkan Ikhtilaf mahmud pun Juga ditarik-tarik Seakan ini menjadi Perbedaan yang tidak baik Ini yang menjadi Perhatian kita bersama Baik sebelum kita masuk Ke poin yang kedua Barangkali sudah jenuh Kami kembalikan ke Mas Didi Kita buka Dua pertanyaan Semoga Belum Silahkan coach Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Sikap Terima kasih Semoga Terima kasih Terima kasih ada wilayah cabang perbedaan dalam usul harus disikapi dengan dakwah baik diterima audiens dakwah atau tidak kita ketemu kelompok lain yang ternyata ini masuk dalam 73 golongan itu yang nanti tidak suka yang nanti tidak suka kita boleh berdiskusi tapi dengan standar kita ikhtilat ilmu atau ikhtilat maslahin ikhtilat ilmu semuanya kembali kepada ilmu tapi kembali kepada kepentingan itu nanti setan yang berbicara setan nanti yang berbicara nanti jangan-jangan kita akan konflik politik yang 1-6 tadi itu saya kira tidak mengapa kemudian kita mendiskusikan ulama-ulama kita menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat islam berikutnya itu rata-rata mereka memakai tiga langkah tiga hal yang mereka lakukan yang pertama adalah menulis kitab bagaimana pengahaman yang benar menurut saya pakai ilmu apa tidak pakai ilmu menulis kitab yang kedua yang mereka lakukan dilakukan oleh para ulama kita adalah mengkader mencetak kader-kader abul hasan al-ashari mencetak al-baqillahi mencetak al-hozali mencetak al-hozali sudah tahu ilmu ini jangan kepentingan pribadi yang berbicara kalau ilmu sudah dicukup dirasa cukup kemudian kita diskusi bolehlah tapi kemudian diterima atau tidak diterima harus kita sampaikan selagi kita punya bekal ilmu bekal ilmu itu dalam bidang usul tapi perbedaan dalam hal furuh atau cabang usul ini pokok furuh itu cabang usul itu prinsip furuh itu tidak prinsip perbedaan dalam hal furuh harus disikapi dengan saling menghormati yang diterjemahkan dalam empat sikap satu, dua, tiga, empat yang pertama tidak fanatik pada pendapat ini adabut ta'asud ini yang pertama yang kedua adalah tidak membesar-besarkan perbedaan termasuk tidak menjadikan hal furuh menjadi usul atau mutadudhibil hilaf saya kasih contoh misalnya halo halo gagunya mana coba senyum dua, dua, tujuh dua, tujuh itu dua senti ke kanan dua senti ke kiri selama tujuh jam selama tujuh detik senyum dua, dua, tujuh ya tidak ngantuk baik saya kasih contoh yang kedua ini mohon maaf masalah tawasul pernah dengar kata tawasul pernah ya kapan kapan barusan tawasul ini perbedaan yang sudah ratusan tahun saya hanya sebenar menyampaikan jangan sampai umat islam suka rameh rameh perantaranya adalah orang yang sudah meninggal dunia kita ulang wasilah yang perantara yang pertama dari apa amal yang kedua orang yang masih hidup yang ketiga orang yang sudah meninggal dunia tolong dihafalkan nanti terakhir kita ganti yang tanya kalau bisa jawab pertanyaan saya nanti oleh imas dikasih doorpress tiga orang akan digumprohkan semuanya tapi kumpulnya di depan masjidil haram berangkatnya bidid bayar yang pertama kita berdoa pakai perantara apa amal kita habis melakukan ibadah ya Allah terimalah ibadah saya ini terimalah ibadah saya ini dan kalau memang ibadah ini merupakan kebaikan yang engkau perkenankan kami terima mohon dengan berkah amal soleh ini anak-anak engkau jadikan anak-anak yang soleh dan soleha amin kalau semua soleh-soleh senang apa tidak senang? yang suaminya soleh ibunya soleh anak-anaknya soleh tetangganya solehim semuanya soleh itu berdoa doa kita didorong dengan perantara berupa apa? amal kata ulama ternyata semua ulama sepakat hukumnya boleh kalau sampai ada yang mengingkari tawasul jenis yang pertama dia mengingkari hadis sahih riwayat imam muslim ada tiga orang Bani Israel yang terjebak di dalam doa terjebak di dalam doa kemudian berteduh gitu longsor ternyata tiga-tiganya berdoa kepada Allah pakai perantara tapi perantaranya yang pertama amal soleh ya Allah yang pertama itu pakai perantara birrul walidain yang kedua iffah bagaimana dia bisa menjaga kehormatannya yang ketiga bagaimana dia bisa menjaga sifat amanahnya ini tiga-tiganya birrul walidain amanah menjaga kehormatan amal soleh atau bukan amal soleh itu ceritanya gak saya sampaikan karena panjang kali lebar kali tinggi saya dilirik sama masjid selesai-selesai intinya tawassur dengan amal soleh itu menurut semua ulama hukumnya boleh boleh lah kita amalkan kita ikat di masjid ini kita habis tolak amal soleh atau bukan amal soleh ya Allah dengan barakah saya hadir di majlis taklim jadikan suami saya suami yang soleh jadikan keluarga saya generasi yang bermanfaat dunia akhirat amin ini kan tawassur dengan amal amal soleh saya punya cerita saya ngisi kuliah subuh di versi tentara di Malang ketua taknernya namanya Mayor Haji Kanada Mayor Haji Kanada sudah pensiun mantan auditor militer di Sumatra beliau cerita 80 tahun dia asalnya Bangil Bangil Jawa Timur beliau cerita saat saya itu di Bangil dulu punya kawan saya ingat dia ini putra kiai saya ngaji di kiai di abahnya dan ini saya kawan punya kawan yang putra beliau nakalnya minta ampun nakalnya minta ampun cuma nakal-nakal nakal orang dulu nakal orang dulu itu ya paling tidak tidur di musola di langgar di bawah beduk terus kemudian jam 1 malam menggabungkan temannya ayo lemparu jamunya Pak Selamet itu maksimal itu pun kadang Pak Selamet tahu kadang ketahuan tahu pencet ya pencet itu apa pencet mangga orang tahu kalau mangganya itu habis dipanjat oleh geng geng musola geng langgar kadang ketahuan Pak Selamet dia ketika manjat ayo kamu mencuri mangga saya enggak Pak Selamet ngapain naik pohon mangga saya ngambil layangan buat apa layangannya buat ruja kelepasan nakal orang dulu tapi itu membuat malu orang tuanya orang tuanya tokoh terpandang dibamer akhirnya apa yang beliau lakukan diusir anaknya sudah enggak kurang-kurang menghasehati anaknya akhirnya diusir tapi luar biasanya bukan usiran yang kita maknai sekarang barangkali dengan mengandalkan ikhtiar saya saja saya enggak mampu saya enggak bisa mengandalkan usaha manusia yang sangat terbatas dan kalau anak saya di depan saya saya khawatir mengeluarkan sumpah serapah sedangkan ucapan kita itu di amini malaikat pak inal malaikat kata yu'am binuna alama takut jangan sampai kita memarahi anak dengan memfonis kamu nakal itu doa doa ganti saja kalau memang harus mengeluarkan kata-kata fonis kamu dikasih tahu enggak dengar semoga kamu jadi penghafal Quran itu kan doa akhirnya diusir khawatir saya mengeluarkan sumpah serapai ini doa yang di amini malaikat akhirnya sang anak itu diusir apa yang terjadi satu tahun berikutnya sang anak itu pulang ternyata pengusiran selama satu tahun itu sang kiai ini mendoakan anak ini puasa seneng kumis afal soleh digunakan sebagai wasilah untuk kesolehan anak satu tahun sang anak kembali kembali ke bagil kembali ke rumah orang tuanya dalam keadaan sudah menghafal Al-Quran 30 juz 30 juz akhirnya dipanggil kiai-kiai dibanggil diminta untuk tasmih untuk menyemah dia baca ternyata bener 30 juz dia hafal jadi pelajaran hari ini kalau ingin anak kita hafal Al-Quran mari kita usir dari diusir itu gagal fokus bahasa orang jawa itu tirakat kita puasa seneng kumis itu amal soleh atau bukan dengan berkah amal soleh berkah saya puasa seneng kumis semoga anak saya ini menjadi anak yang hafiz anak yang hafal surkan anak yang sol ini wasilah jenis yang pertama wasilah perantara kita selesai jam 12 di alam wasilah jenis yang kedua adalah orang yang masih hidup kita datang ke ulama minta doa itu tawasul yang kedua dan ini pun kata ulama sebenarnya hukumnya boleh menurut sebagian orang meskipun boleh jangan banyak-banyak doa sendiri menurut sebagian yang lain diperbanyak gak apa-apa itu pendapat yang wasilah yang keberapa yang kedua wasilah yang ketiga ini yang terjadi polemik sampai sekarang berdoa dengan memakai perantara orang yang sudah meninggal dunia menurut sebagian ulama boleh menurut sebagian yang lain tidak boleh yang boleh dengan syarat tetap doanya kepada siapa kepada Allah yang gak boleh itu yang gak boleh ada kambing lewat berapa nomor kambing apa-apa itu yang gak boleh tapi kalau mintanya kepada Allah kemudian perantara itu menurut sebagian ulama ini ternyata ternyata sebenarnya itu perbedaan kalau kita lihat perbedaan yang dibicarakan oleh ulama kita perbedaan antara seljenis yang ketiga itu masalah cabang masalah furuh agama tapi sebagian orang sekarang terlalu ekstrim sehingga dikatakan ini sudah menyembah kuburan dan seterusnya yang salah itu memang yang minta pada kuburan tapi kalau berdoanya kepada Allah dengan perantara orang yang meninggal dunia pakai standar ikhtilaf ilmi perbedaan berdasarkan standar ilmu menurut sebagian ulama diperbolehkan dengan kriteria tertentu yang ketiga keyakinan bahwa perbedaan ini tidak berdampak negatif fine-fine saja yang penting perbedaan dalam furuh yang keempat keyakinan bahwa perbedaan dalam perantara atau media itu boleh ini kurang lebih bagaimana kita menyikapi perbedaan kita bedakan antara usul dan furuh semuanya boleh didiskusikan tapi harus pakai standar ilmi ini apa maslahi standar ilmi apapun yang berbicara jangan hawa hawa masyid hirarki ulama menghadapi penyimpangan kita lewati ini bagaimana penghormatan antar ulama meski terjadi perbedaan pendapat saya baca saja sambil kita bayangkan kita bedakan kita compare dengan perbedaan kita di medsos bagaimana ulama berbeda pendapat dengan ulama medsos berbeda pendapat perbedaan ibn Masud dan Umar keduanya berbeda pendapat dalam beberapa hal mengenai posisi ruku ketika sholat Abdullah bin Masud melarang kedua tangan diletakkan di lutut dan memerintahkan kibbak diturunkan dari lutut sementara Umar bin Khattab berpendapat sebalik kedua sahabat ini juga berbeda pendapat tentang seseorang yang berzina dengan seorang perempuan kemudian mengikainya menurut ibn Masud keduanya tetap dihukumi berzina sampai keduanya berpisah sementara Umar bin Khattab berpendapat sebaliknya intinya dalam kitab iklam pun mewakitin disebutkan perbedaan antara ibn Masud dengan Umar tapi bagaimana sikap saling mengurangi antara keduanya keduanya saling memuji antara satu dengan lainnya Umar bin Khattab mengatakan tentang ibn Masud ibn Masud adalah ruangan yang penuh dengan fikir dan ilmu ia sangat disukai penduduk kaudisiyah yang ada di syamu sedangkan ibn Masud mengatakan tentang Umar Islam memiliki benteng kopo manusia masuk ke dalam yang tanpa bisa keluar maka ketika Umar terluka benteng itu runtuh terjadi perbedaan pendapat tapi saling memberikan respon yang positif perbedaan antara ibn Masud dan ibn Abbas para sahabat berbeda pendapat dalam ilmu waris Zaid Ali dan ibn Masud berpendapat saudara-saudara orang yang meninggal dunia tidak mendapatkan warisan selagi orang yang meninggal dunia itu memiliki kakek masih hidup ada orang meninggal dunia punya saudara kalau yang meninggal ini masih punya kakek saudaranya tidak dapat warisan pendapat ini diselisih oleh ibn Abbas beliau berkata kita baca artinya mengapa Zaid tidak takut kepada Allah dia menjadikan anak lelaki dari anak laki-laki atau cucu sebagai anak namun tidak menjadikan ayatnya ayat atau kakek sebagai ayat berbeda pendapat antara Zaid dengan ibn Abbas tapi bagaimana keduanya saling menghormati perbedaan pendapat tidak menghalami ibn Abbas untuk bersikap rendahan suatu hari ia memegang pelana konta Zaid dan mengatakan hal kata umirna dan seterusnya demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama dan sesepuh kami dituntunkan kontanya itu meresponsikan ibn Abbas Zaid meminta ibn Abbas untuk memperhatikan memperlihatkan tangannya ibn Abbas mengeluarkan tangannya yang segera diambil oleh Zaid dengan menciumnya beliau berkata demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga nabi kami s.a.w. yaitu untuk mencium tangannya ada perbedaan pendapat tapi tidak menghantarkan mereka untuk saling tanah al-fur saling menjauhi antara satu dengan yang lain Imam Syafi'i dan Yunus As-Safi'i Ibn As-Safi'i dalam tarikh Madinah Ad-Dimash mengisahkan ini teks Arabnya kita baca artinya Yunus As-Safi'i berkata aku tidak melihat orang yang lebih berakal dari As-Safi'i aku berdebat ilmiah dengannya pada suatu hari tentang suatu masalah kemudian kami berpisah ia menemuiku memegang tanganku dan berkata wahai Abu Musa apakah tidak boleh kita menjadi saudara meskipun kita tidak sepakat mengenai suatu masalah ini kan sejuk perbedaannya kalau ikhilafnya ilmi bukan bukan masalah dan seterusnya nanti bisa di copy dan dibaca sendiri sebelum kita ke poin yang ketiga hal satu yang urgen disini sebenarnya menyikapi perbedaan di tengah media kita atau di forum apapun yang urgen itu adalah kita sedang mencari pihak mencari pihak ketiga karena tidak hanya ada dua dalam berseteru ada pro dan kontra harus ada yang melakukan harmonisasi ada tesis ada antitesis pasti akan mengkristal menjadi sintesis apa sintesis sintesis apa sintetis harap ada pemikiran awal ada pemikiran lawan harus muncul kemudian pemikiran mata ada peniaan ada peningkaran ada kesatuan kontradiksi yang dilakukan ulama kita senantiasa seperti itu pro kontra berjalan berabad-abad tapi pasti ada pihak yang ketiga sekarang ini pihak yang rahmi itu cuma antara satu dengan dua yang muncul pihak ketiga itu sangat jarang sekali Abdul Hassan Al-Ash'ari antara Muttazilah dengan Ahlul Hadith beliau menjadi pihak yang ketiga Imam Syafi'i antara Ahlul Rokyi dengan Ahlul Hadith beliau menjadi pihak ketiga cuma menjadi pihak ketiga itu memang ujiannya sangat berat karena dipukul dari kanan sama yang paling enak itu jadi pihak kanan atau pihak jelas dan banyak temannya itu tapi kalau kita menjadi penengah dikritik oleh yang kanan dikritik oleh yang kami membuktikan ketika ada rame-rame Islam Nusantara akhirnya saya baca yang pro saya baca yang kontra saya berusaha untuk menengahkan dalam konsep keilmuan yang namanya Mabadi Ashraf karena saya lihat yang dibicarakan oleh pro dengan kontra itu gak nyambut akhirnya dicari kita ketemu ternyata ketemu juga kalau ditulis 300 halaman buku kami judul Polemik Islam Nusantara kontroversi Islam Nusantara menjernihkan Polemik dalam bingkai Mabadi Ashraf tapi perjalanan waktu dihantam oleh kanan dihantam oleh gak apa-apa lah ujian itu sekarang yang paling dicari adalah pihak ketiga titik temu lebih banyak daripada sesuatu yang membedakan kita baik poin yang ketiga saya kira nanti lebih singkat semoga masih ada waktu atau merasa pertanyaan langsung ketiga ya ya karena aja waktunya megan megan langsung yang ketiga hanya satu slide saja ini secara real praktis kalau kita sedang bermedsos atau menggeluti media apapun saat kita dapat berita apa yang kita lakukan sebenarnya simpel saja supaya kita tidak makin memperuncin perbedaan dan perselisian diantara umat esel kamu dapat berita kita harus verifikasi dua saja yang pertama apakah berita itu benar kalau sudah benar tidak menjadi alasan bagi kita untuk menyebarkan berita itu harus kita pastikan dulu yang kedua apakah berita itu bermanfaat jadi standarnya cuma dua apakah berita itu benar apakah berita itu bermanfaat benar saja tidak memberikan manfaat boleh disebar apa tidak tidak tentu tidak boleh tidak boleh disebar ada ibu-ibu datang wih keruduhnya baru lagi disambut sama yang lain apa itu orangnya berinya kredit misalnya misalnya dia benar-benar kredit berita ini benar apa tidak benar tapi untuk kita bicarakan dengan orang lain apakah itu bermanfaat tidak harus kita pastikan dua apakah berita itu benar sekaligus apakah berita itu bermanfaat sebenarnya dakwah itu yang gitu dakwah itu materi yang benar dan juga sekaligus memberikan manfaat ayo nak sholat nak kamu jadi apapun sesukses apapun mengejar karir di dunia kalau kamu tidak sholat hidupmu akan sia-sia kalimat ini benar apa tidak bermanfaat apa tidak itulah dakwah berita benar sekaligus memberikan manfaat kalau tidak benar kita diancam dan diingatkan oleh sekian hadis paling tidak dua barang siapa tergesa akan salah manistah jala fakot taktokan ini tadi yang ditanyakan oleh mas diri apakah kita diam atau tidak kalau kita belum tahu ilmunya lebih baik lebih baik dia barang siapa diam barang siapa tergesa akan salah cukup seseorang dinilai berbohong dengan mengutarakan setiap yang dia dengar bahkan dalam riwayat lain cukup orang itu dipotis sebagai pendusta pembohong setiap dia mendengarkan sesuatu langsung dia sampaikan kepada yang lain dapat berita langsung di share tanpa diberi kasih berita itu benar atau tidak oleh nabi sudah dikatakan sebagai pendusa bahkan dikatakan sebagai seorang pem pembohong jadi kita pastikan apakah berita itu benar kalau tidak benar atau belum pasti benar jangan disebarkan nabi mengatakan barang siapa diam akan selamat THR termini THR itu tunjangan dari terjemahan hadis riwayat termini apakah berita itu bermanfaat misalkan benar kita cek dulu apakah berita itu bermanfaat kalau tidak bermanfaat boleh di share jangan disebarkan jangan disebarkan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir katakanlah kebaikan atau diam man kana yukminu billahi wal yawnil akhir fal yakul khairan awli yasmud tidak tahu benar apa tidak saya belum tahu ilmunya bermanfaat apa tidak saya juga belum tahu ilmunya lebih baik saya diam diam disini emas yang disini selamat ini kita ambil dari fikir jurnalistik 2008 bukunya sudah habis akan kita ubah menjadi fikir apa tadi medsos semoga bermanfaat sebagai penutup tolong mulai hari ini kita tidak akan menyebarkan berita sampah gitu ya atau paling tidak yang belum kita tahu duduk permasalahan coba tangan-tangan diangkat semuanya dipukulkan ke bundanya sambil bilang bos 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 sadar bos obat bos tidak ngebar berita sampah bos tidak akan meneluarkan berita-berita fitnah bos tangan kiri ke bunda kiri sudah dibukul siap bos jaga lisan jaga jari untuk tidak mudah menyebar berita-berita yang tidak jelas harus kita pastikan berita-berita itu benar sekaligus ber ciri-ciri di berita sampah itu banyak tapi saya kembalikan dulu ke mas diri untuk masuk sesi yang terakhir ada pertanyaan untuk yang bagian terakhir oh ada satu di belakang dua oke bisa dibantu waktunya soalnya yang agak sekali pada oh balik naik ya tolong ada linknya disini paling belakang balik belakang bisa dibantu bisa ditingkatkan ini micnya tidak terlalu sensitif jadi mungkin agak sedikit lebih dobre Assalamualaikum falando Assalamualaikum 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 Surat Oh Ustaz bagaimana dikami di sekolah mengatakan kaphim dan nggak perlu ya seperti itu berjumpa kelas begini berjumpa kelas seperti itu berjumpa kelas yang tersebut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya nggak akan masuk ke situ pertanyaannya menyinggung ke titik di situ bagaimana kita bisa tahu metode apa yang paling aman buat kita bahwa informasi itu benar dan bermanfaat untuk kita sedangkan penanyaan pertama tadi kalau nggak salah ada dua poin menyikapi mudah mengatakan kafir nggak perlu pakai jilbab dan seterusnya kalau masalah yang nggak perlu pakai jilbab ya kita sampaikan bahwa ini masalah prinsip ini masalah keyakinan yang saya pegang kalau kita kemudian ingin berdiskusi lebih lanjut kita persilahkan tetap ikhtilatnya pakai sesuatu yang berbasis ilmu tadi dan jangan sampai mengingkari sesuatu yang sudah yang sudah ada dalam agama kita yang diistilahkan dengan al-ahqar al-qatiyah hal-hal yang sudah prinsip kita melakukan maksiat dan kita mengakui dosa itu dosa tapi dosanya mending daripada kita melakukan dosa tapi nggak yakin bahwa ini perbuatan dosa itu kata orang malang ayahab malang itu kan suka balik-balik nama ayahab itu apa? bahaya bahaya elakes bahaya sekali jadi memang muncul saya ketemu berdiskusi dengan mahasilwa dan mahasilwa saya itu juga mengatakan kamu sholat apa nggak karena puas sekian tahun itu saya bikin pola dialog karena bisa berbicara empat mata enam sebenarnya dua paket tambah kacamata ini saya ajak ngobrol ada tiga yang saya ngobrolkan yang pertama materi di semester itu tentu yang kedua masalah pergaulan yang ketiga masalah sholat ternyata memang 70% anak muda sekarang bisa dikatakan mudah sekali meninggalkan sholat salah satu jawaban mereka itu kadang memang kalau kamu sholat gimana? saya kalau sholat dikotrakan dibilang kamu sholat alim ya jawab saja kamu sholat selama dari neraka memang tantangan makin berat tapi metode-metode diskusi panjang ada yang namanya musyakalah musyakalah itu membalik omongan tadi malam saya ngobrol dengan mas Gita beliau banyak sekali punya ilmu membalik omongan belajarlah ke mas Gita kalau saya sudah pulang ke malam karena waktunya sangat berbatas musyakalah itu membalik omongan kalau dicontohkan di pesantren Jawa itu ada ibu-ibu beli salak ada ibu-ibu beli salak ke penjual salak pak ini salaknya satu kilo berapa? 10 ribu ternyata ibunya bilang apa pak salak 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 itu kalau penjual salaknya pernah belajar ilmu mantik pernah belajar ilmu musyakalah kembali omongan itu dibalik omongan jadi ketika si ibu mengatakan opo pak salah nanti penjual salaknya akan mengatakan opo nanti bangannya sampai bu kupilih salah itu kan kembali omongan saya kira perlu diinovasi untuk metode diskusi itu nanti menjadi jawaban mus kita jawaban yang yang mendebat kita itu akan berhenti bicara tentu dengan etika yang baik dulu yang terkenal itu antara Fatimah dengan Aisyah Aisyah itu apanya Nabi istri Nabi kalau Fatimah anaknya Nabi itu meskipun antara ibu diri dengan anak diri hubungan keduanya dikatakan ternyata hidupnya itu usianya semasa semasa itu sebaya sebaya saya belum pernah lihat keterangan kitabnya cuma saya mendengar dari keterangan guru kami Profesor Dr. Abdul Hamid Azubaydi dari Irak beliau cerita pernah ngobrol pernah ngobrol dua orang ini yang namanya masih muda ibunya muncul itu manusiawi sekali manusiawi sekali jangan disimpulkan pendiskreditkan terhadap ibu Nabi Aisyah tidak namanya masih muda masih siapa saya agak tua kan sudah membuka siapa anda kalau makin lama siapa saja ini masih siapa saya tahap suatu hari Aisyah mengatakan kepada Fatimah Fatimah itu anaknya Nabi dari ibu siapa Khadijah suatu saat Aisyah mengatakan kepada Fatimah 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 Alhamdulillah diantara istri Nabi yang dinikahi Nabi dalam keadaan masih gadis cuma saya kata Siti Aisyah mendengarkan itu Fatimah tersunggir tersinggung dia ini kan menyinggung ibu saya ibu saya dinikahi Nabi nabi sudah dalam ibu Dhaqijah sudah dalam keadaan sudah akhirnya dibalik omongan itu ketika Aisyah mengatakan Alhamdulillah Fatimah diantara istri Nabi yang dinikahi Nabi dalam keadaan masih gadis cuma saya dibalik oleh Fatimah Alhamdulillah juga ibu Dhaqijah diantara istri Nabi yang dinikahi Nabi dan Nabi masih dalam keadaan perjaka cuma ibu saya itu ilmu musyakalah bapak ibu hidup di kalangan kaum-kaum rasionalis itu saya kira ilmu semacam ini bolehlah untuk dikembangkan bukan untuk apa tapi untuk bahwa yang saya lakukan ini sesuatu yang prinsip ada pun yang mudah mengkabirkan ini menjadi PR kita bersama tadi kita katakan ada tiga hirarki ulama dalam menyikapi penyimpangan kalau memang benar-benar penyimpangan itu sebenarnya ada tiga hal sikap mereka para ulama yang pertama adalah taktik secara sikap taktik itu menghukumi salah kamu salah tadlir kamu sesat takfir menghukumi kamu yang pertama hanya menyalahkan saya majelis ulama Indonesia diantara sekian puluhan fatwani ratusan fatwani terhadap kelompok-kelompok yang menyimpan itu rata-rata hanya pada yang kedua saja tadlir menghukumi sesat menghukumi sesat gak sampai kemudian yang ketiga sekarang-sekarang sedang-sekarang fitnah orang yang kadang orang itu mudah sekali untuk mengkaburkan mengkaburkan dan ini sebenarnya masih dibilang lagi oleh ulama ada yang namanya mutlak ada yang namanya mu'ayyah secara singkat mutlak itu perilakunya mu'ayyah orangnya ada orang menghukumi menghukumi orang salah dengan menghukumi perilaku yang salah lebih mudah menghukumi perilaku yang salah daripada menghukumi orang yang berbuat salah contohnya gini orang tua dulu kita di zaman Jepang ada yang menangis zaman Jepang? gak ada kalau saya dapetin itu masanya zaman Jepang Bapak Ibu gak tau yang belakang di zaman Jepang katanya orang-orang tua orang nenek-nenek kita itu kalau pagi menghadap ke arah timur kita sekarang sedang menghukumi orang menyembah matahari perilakunya adalah perilaku kafir tapi kalau ada orang yang dohirnya ritualnya melakukan penyembahan terhadap matahari kita sekarang sudah akan menghukumi orang itu lebih berat karena barangkali dia dibawa ancaman Jepang dan seterusnya menghukumi perilaku lebih mudah daripada menghukumi orang sekarang orang mudah sekali menghukumi orang kamu salah kamu sesat kamu kafir padahal belum diinvestigasi motifnya apa dia melakukan itu jika penyebab itu diketahui maka keheranan kita akan gila secara us-tus-mastis kehabisan kebanyakan S yang terakhir dari Pak Duta metode aman dan untuk mengetahui berita ini benar dan bermanfaat kalau ada berita paling tidak yang kita perhatikan tiga yang pertama judulnya yang ketiga pandangan pertama terhadap tulisan itu yang ketiga adalah kalau sudah dibaca dia mengarahkan apa tidak yang pertama judulnya ada berita di share kita lihat judulnya judulnya itu gimana kalau misalnya pakai kata sifat itu sudah melanggar etika memberikan berita karena dalam jurnalis yang besar itu so it don't tell it so it don't don't tell it misalkan gini ungkapan A.A.Gim A.A.Gim menampar MUI misalkan itu menampar itu sudah bukan bahasa ya ucapan A.A.Gim membungkam Ustadz Arifengilang misalnya ini sudah sudah judul yang sudah alamat ini berita sampah gak benar dan tidak bermanfaat atau bahasanya menakjubkan menakjubkan judulnya kita lihat ternyata gak menakjubkan keberitanya malah membosankan itu kalau judul sudah membasti semacam itu yang beritanya bisa benar makanya dalam dunia kewartawanan itu sekarang gak cukup 5W 1H apa 5W itu why where when what apa lagi who satunya yang H itu H itu gak cukup ternyata masih ada sowotnya itu diarahkan kemana dan penulis itu mengarahkan mengarahkan kemana makanya berita benar itu belum tentu bermanfaat belum tentu bisa kita share misalnya ada ada judul misalkan ucapan faris membungkam udah iman jawaban faris membungkam udah iman padahal faktanya udah iman tanya pada saya saat gimana kabarnya alhamdulillah baik ucapan saya membungkam beliau padahal jawaban saya alhamdulillah baik cuma diarahkan oleh media sekarang judul itu penting judul yaitu pakai kata sifat apa itu gak boleh dalam media pemberitaan karena harus diperlihatkan bukan untuk dikatakan kemudian yang kedua yang kedua adalah kita lihat pandangan pertama isi berita itu kalau banyak tanda petiknya kalau banyak tanda petiknya itu berarti ada potensi berita ini objektif berarti dia sudah melakukan wawancara cover bot saya ada pihak yang tertuduh ada pihak yang dipojokkan oleh berita itu kewajiban seorang jurnalis penulis yang baik harus cover bot saya kepada yang dipojokkan atau dikritik berarti kan akan banyak tanda kutip tanda kutip di berita itu kalau berita itu sudah tidak ada tanda kutipnya kita perlu curiga dalam bahasa kita waspada waspada karena wajib tahun 2006 2008 kami jadi jurnalis bahkan sampai ke non muslim pun kita harus cover bot saya dimana wari itu ada tuduhan umat islam gak boleh bikin bangun masjid itu berita 2007 kalau gak salah tapi sekarang masih di share sama orang padahal sudah 9 tahun yang lalu itu ada umat islam dilarang bikin masjid dimana wari itu kan berarti pemberitaan yang harus dimunculkan dan kita sedang menuduh orang non muslim itu pun tetap wajib sebagai jurnalis muslim pun tetap cover bot saya kepada pihak non muslim ini sekarang pandangan pertama tanda kutip tanda kutip dalam pemberitaan itu perlu yang terakhir yang ketiga berita itu mengarahkan apa tidak mengarahkan kemana tapi kalau mengarahkan ke sesuatu yang baik boleh kita percayai tapi tetap dengan standar ilmi ikhtilaf ilmi bukan ikhtilaf masalah kalau kita belum tahu saya belum tahu ilmunya kita ambil pendapat Imam Ghazali kalau orang yang tidak tahu bisa menahan ucapan dan tidak menyebarkan berita polemik tidak akan berlarut-larut yang berat memang yang ketiga berita ini mengarahkan atau tidak itu perlu penelitian yang mendalam saya kira itu kurang lebih Bapak Dita untuk mengetahui berita itu bermanfaat benar atau bermanfaat kalau belum tahu awliya sebut lebih baik dia Allahuakbar ini ada beberapa pertanyaan lagi cuma mohon maaf kita bisa dilanjutkan di pola kunci karena kata terbataskan waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati